Hai sahabat cantik, welcome back to our channel, aku Mira dan in today's video aku akan create full face pake Fenty Beauty dan aku disini udah punya semua produk-produk Fenty Beauty mulai dari their newest foundation, Fenty Skin, macem-macem lips mereka dan a lot of other products dan Fenty Beauty itu one of my all time favorite brands yang every single product itu wajib banget kalian cobain jadi kalau kalian penasaran with how I achieve this look, keep on watching jadi aku udah prep my skin, udah moisturize, prime, dan semua itu so the first step yang aku akan mulai adalah aku akan pake eye cream dan eye cream aku dari Fenty Skin eye creamnya itu sangat-sangat lightweight ya, jadi perfect for underneath makeup satu tip yang aku like to do with eye cream is that aku suka taro my eye cream di kulkas jadi pas di-apply on your face itu cooling dan rasanya enak banget sekarang my skin is prepped dan ready for makeup produk pertama yang aku akan apply adalah ease drop blurring skin tint nah ini adalah one of Fenty's newest product ini adalah formula dan konsistensi mereka yang paling lightweight ini perfect banget untuk everyday makeup yang akan last you the whole day dan juga untuk kalian yang suka light to medium coverage ini tuh very very lightweight tapi masih lumayan ada coverage by the way aku pake shade number 7 which at the moment sedikit terlalu terang untuk kulit aku but we'll make it work gak akan crack or crease dan nyaman banget karena ringan dan finish of this foundation itu lumayan healthy glow natural finish ya jadi buat kalian yang kulit kering atau kalian yang punya oily skin ini cocok buat kalian karena gak akan keliatan oily throughout the day aku udah pernah pake ini seharian dan pas pulang itu my skin still looks really really good seperti yang kalian lihat finishnya very very natural skin like ya dan masih bisa keliatan blemishes dan segala imperfections di kulit kalian I don't mind that karena jadinya kalian punya kulit keliatannya natural it looks like your own skin kayak kalian gak pake foundation sekarang untuk correct the imperfections kita akan buy concealer aku disini ada 2 concealer yang satu lebih lightweight which is Fenty Beauty Bright Fix Eye Brightener dan ini aku akan pake di bawah mata dan areas yang aku mau highlight dan ini coveragenya very light ya jadi ini lebih untuk brightening jadi untuk menutupi my blemishes dan jerawat aku akan pake concealer yang full coverage yaitu Pro Filter Instant Retouch Concealer aku taro in the back of my hand aku akan focus on areas yang aku pengen brighten seperti yang kalian bisa lihat ini tuh very very lightweight hanya untuk mencerahkan aja ya dan karena coverage is very very light jadinya konsistensinya juga ringan banget kayak kalian gak pake apa-apa untuk full coverage concealer-nya ini aku akan pake untuk spot conceal around the nose ini aku suka merah ya disini aku suka blend my spot concealing with your finger karena menurut aku lebih melt the product dan juga coverage-nya jadi gak keambil kalau pake sponge I feel like some of the product menyerap ke dalam sponge skin is a done very natural looking healthy glowing skin bener-bener keliatan kayak kulit kalian dan berasanya tuh ringan banget which I love sekarang untuk menambah that healthy looking skin lagi aku akan tambahin cream blush dan my favorite shade Petal Poppin a rosy pink shade yang on the packaging keliatannya lumayan terang dan agak serem dikit tapi sebenernya very very natural dan juga very very buildable yang aku suka tentang Fenty Beauty Cream Blush is that aku ngerasa with cream blush kalau sama merek-merek lain kadang-kadang kalau udah dibuka itu consistency of the cream blush itu berubah tapi dengan Fenty Beauty creamy banget untuk set the whole face aku akan pake loose powder Fenty Pro Filter Loose Powder ini shadenya Butter dan karena aku mau keep that very glowy natural looking skin aku gak akan bake tapi I'm just gonna use sedikit aja of the powder karena ini powdernya lumayan matte banget ya pake brush aja dan brush it di bawah mata dan areas yang I get oily jadi gak seluruh muka banget wangi banget bedaknya love it and then around the nose juga and on my chin jadi lebih fokus di T-zone dan underneath eye ya areas yang aku suka oily aja karena base-nya itu very very light jadi I wanna keep it light alright base completely selesai sekarang moving on ke brows ini brow pencilnya pointed tip yang tipis karena aku paling suka tuh yang kayak shapenya seperti ini because ini gampang untuk precise eyebrowsnya dan juga consistency of this pencil gak terlalu creamy tapi gak terlalu kering juga jadi gampang untuk build up the color and easy buat kalian yang beginners dan mau apply brows kalau buat eyebrow pencil sebenernya aku paling suka tuh kalau ujung satunya is a spoolie menurut aku itu paling gampang untuk brush the hair tapi yang ini ujungnya itu kayak brush kayak sikat which is unique banget tapi honestly aku lebih prefer spoolie eyebrows udah on fleek emang eyebrownya gampang banget untuk precise and draw so I love it consistency-nya tuh pas banget untuk aku sekarang moving on to eyeshadow aku akan pake Fenty Beauty Snap Shadows dan mereka punya banyak banget dan aku obviously I have the nude one yang paling neutral which is nomor 1 ada a hint of pink in there dan brownnya lumayan warm tone ya di palette ini menurut aku palette ini cocok banget untuk everyday makeup atau buat kalian yang mau bikin soft glam look packaging-nya cantik banget ya I always get so distracted sama packaging-nya karena every single product tuh packaging-nya wow anyways aku mulai dulu with transition shade come and get it ini warna ini tuh warm tone brown ini aku akan taro on the outer corners and blend it into the crease dan palette ini lumayan pigmented ya as you can see langsung nge-pick up warnanya jadi aku pakainya very very light hand karena aku gak mau warnanya terlalu gelap masih mau soft glam look blend sampai ujungnya itu seamless ya jadi gak ada any harsh lines sekarang untuk center of the eyelids all over the eyelids aku akan pake warna velvet cuffs which is a light brown shimmer dan shimmer-nya fancy what I like is kalian bisa pake brush dan langsung ke-pick up banget warnanya gak usah repot-repot pake fingers balik lagi pake blending brush yang tadi bekas the first shade yang ada transition color-nya just blend everything together to make the eyes look more defined dan juga bikin matanya sedikit lebih glam aku akan pake warna coklat yang paling tua di palette ini which is Avogato dan itu aku akan pake as eyeliner aku lagi suka banget pake dark brown matte eyeshadow untuk eyeliner karena membuat mata kalian lebih defined tapi masih subtle daripada eyeliner kan lumayan harsh ya kalau eyeshadow tuh very subtle and natural just like that gampang banget pake Fenty eyeshadow karena pigmented banget tapi very-very blendable jadi biarpun misalnya kalian put too much of the eyeshadow terlalu gelap tinggal di blend gampang banget aku mulai dari center of the eyelid jangan dari dalam karena kalau dari center apalagi buat kalian yang matanya kecil kalau mulai dari center of the eyes itu membuat lebih besar dan awake same dark brown itu di bottom of lashes last step untuk mata aku akan taro brow bone shade which is nooky rookie ini kayak milky bone shade ya jadi pas dengan skim tone aku easy gampang banget matanya udah selesai sekarang sekarang I'm gonna do my lashes off camera dulu and I'll be right back lashes are on mata udah selesai soft glam look gak wow banget ya bronzer which perlu banget karena tadi my foundation sedikit terlalu terang ya jadi to bring life back into my skin ini bronzer Fenty which is the sun stalker bronzer dan warna yang aku pake itu private eyelid again bronzer ini aku suka banget undertone-nya karena it's warm tapi gak orange jadi masih lumayan natural di muka dan very 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 pigmented jadi careful jangan ambil too much on your brush tapi bagusnya with this bronzer itu it's very blendable ya jadi biarpun misalnya tadi aku pake intense banget tinggal di blend out and all good lihat perbedaannya langsung warm and defined flat now highlighter ini my first ever Fenty product yang aku pernah beli adalah highlighter ini which is kilowatt highlighter dan ini ada dua warna di dalam sini ada yang lebih popping so lebih intense shimmernya yang ini which is fire crystal yang lebih untuk day subtle everyday ini ada yang namanya lightning dust dan untuk hari ini aku akan mix the two shades together jadi gak terlalu intense tapi juga masih ada pop wow 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 suka banget sama this highlighter karena glitter specksnya tuh wow banget popping tapi very very buttery and smooth dan ini warnanya lebih ke pearly champagne jadi agak sedikit pearl satu swipe udah langsung wow full face udah selesai now last step itu lips dan aku disini untuk lips ada 3 different options ada 3 Fenty products yang aku punya 2 of them is Fenty gloss balm ya aku ada shade fussy dan yang lebih light ini sweet mouth dan aku juga punya mereka punya stana lip paint ini tuh kayak lip matte mereka dan aku ada shade uncuffed not my usual kind of color so let's try it out ini udah selesai my full look full face pake Fenty Beauty semua produk-produk di muka aku tuh Fenty Beauty ya jadi the look itu sedikit soft glam with a bold lip jadi ini bisa kalian pake untuk going out at night atau kalo kalian ada special occasion during the day look ini cocok banget kalo kalian mau look yang lebih natural mungkin bibirnya bisa diganti dengan Fenty punya gloss balm karena itu lebih natural everyday lips tapi yang ini obviously lipsnya lumayan bold ya karena aku mau create a soft glam look aku suka banget sama Fenty Beauty it's probably one of my all time favorite brands every single product yang aku pernah cobain dari Fenty Beauty tuh bagus-bagus banget always so satisfied kualitinya bagus banget packagingnya juga beautiful dan I hope you guys enjoyed my video today creating a look using full face Fenty Beauty comment down below kalo kalian mau aku cobain brand yang lain I'll see you guys in my next video bye sahabat cantik Sampai jumpa 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 Sampai jumpa